Kepumen periman, kepumen periman, terlahir dari keluarga Jawa membuat saya banyak berlatih nembang langgam Jawa. Saya bangga karena itu merupakan kekuatan dan ciri khas saya di panggung KDI 2015 ini. Saya akan terus memperbaiki bakat saya dan menunjukkan yang terbaik untuk seluruh keluarga dan seluruh masyarakat Indonesia. Warga Kepumen, ajak kelalen. Dukung Mening di KDI 2015, Maturnur. Terima kasih telah menonton! Malah mungkin suamiku pulang ke rumahku Malah mungkin suamiku bercintai denganmu Uh, 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 uh Uruk, 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 uruk Uruk, uruk, uruk black Machinect Uruk, urukli, terbang jauh di awan Mana mungkin dia kembali lagi Lagi-lagi hampir lepas ditanya Masih bisa dia dirayu lagi Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu Tanpa kau sukuhkan, tanpa kau hindankan Gula, 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 gula Yang maani Gula, 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 gula Gula, 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 g Kupenyalakan api asmara Mungkin hanya sementara Dumpang mati dan dumpang makan saja Laki-laki yang matai bercinta Sudah pasti dia akan berdusta Habis manisnya dibuang Rasa pahitnya tak akan dikenal lagi Kulah-kulamu 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 Kuluh-kulamu Terbang jauh di awan Mana mungkin dia kembali lagi Laki-laki hampir lepas di tangan Masih bisa dia dirayu lagi Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu Tanpa kau sungguhkan Tanpa kau hidangkan Kulah-kulah Gula, 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 gula... Gula, 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 gula... Sambil Juppe ngambilin tisu buat kamu sayang ya. Kita akan minta komentar. Yang pertama adalah dari kakak Eri Susan. Terima kasih. Ya. Selamat malam, mbak Eri. Berdasarkan penampilan kamu tadi, aku lihat kamu nervousnya masih kelihatan banget. Dibanding penimpulan kamu yang sebelumnya, yang saat itu aku masih ada, itu kamu lebih relax. Gitu, disini kamu kelihatan banget nervousnya. Terus kamu nyanyinya tuh kejar-kejaran dengan tempo gitu ya. Enggak yang apa ya, harusnya lagunya tuh smooth, santai gitu, lebih ngobrol gitu ya. Terus, terutama di lirik yang apa ya tadi ya. Maaf, gimana bait awalnya sayang? Mana mungkin suamiku pulangkan burung nuri terbang jauh di awan. Nah, itu kamu selalu notenya di bawah, di bawah not yang seharusnya. Burung nuri terbang jauh. Burung siapa ya? Burung nuri ter... Lo gak bisa pe, susah emang kenyanyi profesional. Iya, silahkan Eri. Selalu di, selalu di bait itu kamu selalu notenya lari. Di bawah under, under apa ya, di bawah tone yang seharusnya. Laki-laki hampir lepas di tangan. Pas yang terakhirnya ya, kelebihan. Masih bisa dia dirayu lagi. Dan sebenarnya aku kalau boleh jujur, aku agak kecewa kalau kamu memilih lagu ini hari ini. Kenapa? Gak usah bilang kalau boleh jujur, jujur aja bilang. Iya, iya deh jujur. Saya kecewa, kecewa kamu pilih lagu ini hari ini. Kenapa? Karena lagu ini masih stipe dengan lagu yang kamu nyanyikan sebelumnya. Sebelumnya kamu lagu bisik-bisik tetangga ya sayangnya. Karena kalau aku lihat kamu tuh punya potensi gitu. Cuman memang lagu ini belum mengeluarkan apa ya, kapasitas bernyanyimu seperti yang seharusnya. Jadi aku agak sulit gitu. Makanya aku pengen coba kamu nyanyi lagu lain. Yang lagunya slow aja gitu, yang sekiranya berat. Jadi soalnya aku pengen lihat kamu skillnya sampai sejauh mana gitu ya. Supaya soalnya begini sayang. Kebetulan, tiga hari aku absen dari KDI. Kemarin aku dari Brunei. Oh cucu, cowok. Dari Brunei ya? Bener-bener, nyanyi lah masak debus. Amin nih si jepet. Jadi gitu. Dan disana, surprise-nya lagi ternyata mereka semua nonton KDI. Eh, halo teman-teman yang ada di Brunei. Ini bukan peres, ini semua ngomong. Mereka, surah-surah kita semua di Brunei sampai masyarakat asli mereka semuanya nonton KDI. Sampai pada saat masuk istana aja kan kita harus disken walaupun kita apa istilahnya tamu gitu ya. Ketika disken, semua mereka bilang, wah ini nih KDI, Miss Pantura katanya. Berarti Miss Pantura sudah terkenal sampai ke Brunei. Luar biasa. Cucu. Dan Kriwil Tata-Tata juga terkenal banget disana. Katanya rencananya mau diundang. Denger-denger, eh bener loh serius katanya. Amin. Katanya. Semua kan semua? Semua diundang. Semua, mereka semua nonton. Kak Eri, boleh tahu yang mengundang siapa Kak Eri? Kenapa? Yang mengundang waktu itu kemarin siapa? Kebetulan acara pernikahan Sultan. Apa pernikahan putra dari Sultan Hasan. Aduh, masih ada single gak tuh putranya? Ada, ada. Ada, ada. Ada, ada. Masih ada. Bener, ada. Masih ada mas. Tapi mereka jarinya yang waras katanya sis. Itu dia Kak Eri. Masalahnya, anak Sultan mau gak sama yang begituan? Eh sebentar, kalau saya bisa di-stel. Kalau misalnya gue dapetin anak Sultan gitu ya, Sultan. Oh gue pasti gue-stel, otak gue semuanya gue-stel. Kalau perlu, semua gue kecilin. Apanya, Mek? Otak gue, gue kecilin. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong. Jangan dong, belum mata lo kecilin gitu maksudnya. Biar gak menor. Tapi ini, ini merupakan suatu kebanggaan loh bagi kita semua. Ternyata saudara kita di luar itu, pamor yang ADI itu luar biasa ya. Temu tangan dulu untuk ADI. Dan yang pasti kemarin pada saat pulang, ketemu saudara-saudara kita juga yang bekerja di sana. Kebetulan orang kebumen, dia kirim salam buat Wening katanya. Dia berharap Wening bisa menampilkan yang terbaik. Nah kebetulan malam ini kita ketemu, makanya supaya mereka nanti gak kecewa dan dukung Wening, coba Wening nyanyikan lagu yang sekiranya bisa mengeksplore kemampuan kamu bernyanyi sayang. Apa? Lagu apa? Cinta dan Dilema. Cinta dan Dilema dari Ike Nurjana. Oke, silahkan. Minta nadanya Mas Koko. Cinta dan Dilema dari Ike Nurjana. Cinta dan Dilema dari Ike Nurjana. Cinta dan Dilema dari Ike Nurjana. Di depan mata kau sengaja. Minta dan Dilema dari Ike Nurjana dari Ike Nurjana. yang kamu sampaikan. Ketika kita nyanyi dangdut, memang kita bermain cengkok. Kita juga suka berimprovisasi, tapi jangan lupa bahwa penempatan cengkok dan rasa yang tepat. Jangan sampai cengkok atau improvisasi cengkok yang kamu buat itu mengurangi rasa. Nah tadi lagu itu sebenarnya notasinya udah enak. Bukan berarti gak boleh berimprovisasi ya. Cuman pada saat tadi kamu tuh kalau di awal akan lebih manis ketika... ...remang-remang cahaya... ...tadi... ...di suara nting cemaran... Dibuat polos begitu aja lebih manis. Kenapa semua lagu yang dia nyanyi nyenang ya? Jadi... Jadi gimana Meri? Apa? Liriknya apa sayang? Gambaran hatiku yang larat... Nah itu lebih manis. Jangan kamu buat macem-macem. Jadi masukannya dari aku adalah... Wening bongnya tidak bagus. Wening juga tidak jelek. Wening bisa nyanyi tapi memang harus... ...lebih belajar lagi untuk menempatkan cengkok... ...yang tepat ya. Kalau mau berimprovisasi juga jangan sampai mengurangi rasa. Harus hati-hati. Dan lebih peka lagi dengan kontrol tonenya. Itu aja. Mudah-mudahan pendukung kamu banyak. Yang di Brunei juga SMS kamu. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Erie Susan. Berikutnya Mbak Tri Utami. Kalau semua lagu dinyanyiin sama Erie Susan kan jadi enak. Itu terbaliknya kalau semua lagu dinyanyiin sama Juppe jadi gak enak. Oh itu saya setuju. Setuju. Mungkin sama lagu saya bisa gak enak. Tapi kalau suami situ disini pasti enak. Masih sore Juppe. Selamat malam Wenning. Selamat malam Mbak Ii. Kelihatannya kamu nyanyi semua lagu. Mau lagu itu sedih. Mau lagu itu gembira. Semuanya gembira ya jadinya ya. Takut kelihatan jelek mungkin di depan kamera. Atau memang kamu selalu ingin gembira walaupun lagu itu bercerita tentang kesedihan. Yang mana yang kamu pilih. Enggak Mbak. Ya saya lupa penjiwanya kalau tadi seharusnya lagu sedih. Lagu sedih penjiwanya pun juga harus sedih. Dan tadi saya masih terbawa lagu. Bukan harus sedih. Penyanyi itu. Penyanyi itu membawakan lagu. Cara membawakannya. Pencipta lagu punya maksud terhadap lagu itu. Ada cerita di dalam lagu itu dan penyanyi. Setiap penyanyi itu harus memberikan isi kepada lagu itu. Lagu itu bukan hanya rangkaian melodi. Yang harus dinyanyikan dengan baik. Tonnya benar. Gak fals. Bukan cuma itu. Tapi kalau lagu ada liriknya pasti punya maksud di dalam ceritanya. Kayak tadi ya. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahku. Kamu mau ngejek perempuan itu. Atau kamu merasa senang. Atau apa gitu. Maksud apa yang mana gitu yang kamu pilih. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahku. Itu kan punya arti. Itu mungkin bisa ditanya sama Juppe. Itu yang kayak gitu-gitu. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Hah. Hello. Disini lebih bagus. Hehehe. Sebel banget gue ngeliat muka lu gak? Ya kan. Tapi itu kan ekspresi. Artinya kamu mau ngejek. Atau mau ngapain gitu. Mana mungkin suamiku pulang ke rumah. Mau yang mana. Kayak kamu lagi nyanyi. Happy birthday to you. Rasanya seperti itu gitu. Semua kalimat lagu kamu nyanyikan dengan dinamika yang sama. Dengan keceriaan yang sama. Begitu juga tadi ketika cinta dan dilema. Itu kan isinya ini sekali gitu. Cinta dan dilema. Itu aja dari judul aja sudah mengungkapkan sesuatu. Tapi enggak. Kamu tetap happy gitu kayaknya. Mungkin dia tipe-tipe perempuan yang ini kali. Tipe-tipe perempuan yang segala sesuatu itu. Memang happy aja. Lu kali. Oh enggak kalau saya nangis sih. Lu nangis ya. Gue pikir jenis manusia doang yang bisa nangis pe. Jenis lu juga ternyata nangis. Berarti lu bukan manusia pe. Oh my god. Lu spesies tersendiri. Lanjut bayi. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin kamu harus. Kamu harus berpikir ulang kalau mau nyanyi. Kamu harus tahu bahwa lagu itu punya maksud. Gak cuman sekedar menyanyikan lagu indah cantik. Di depan kamera enggak gitu. Ya. Oke. Siap. Terima kasih. Mbak I. Gak dikasih dukungan sama Mbak I. Gak suka kayak lo. Bukan gak dikasih dukungan. Suka kayak lo. Tapi diberi masukan. Supaya tampilnya lebih baik lagi. Iya karena jaga lu tuh gak bagus. Satu. Dua. Tiga. Gubelin banget ya. Kamu. Kamu jangan nangis ya. Kamu jangan nangis ya. Kamu jangan sedih udah. Udah. Makin lu pikir tuh makin gua seneng gua. Apa namanya. Manfaatin lo. Gak manfaatin gua kasih semangat ke dia. Nih. Belum tentu yang satu ini. Apa namanya. Memberikan masukan lagi. Siapa tahu dia memuji-muji juga ya. Belum tentu. Denada silahkan. Halo. Wening selamat malam. Selamat malam Mbak Denada. Saya kepingin bisa ngomong sesuatu yang. Mungkin lebih positif. Terhadap penampilan kamu pada malam hari ini. Khususnya untuk stage act kamu. Tapi sayangnya saya sependapat banget dengan Mbak Ii. Saya merasa untuk lagu ini. Kamu membawakannya terlalu ceria. Terlalu playful. Dan menurut saya jadi kurang pas. Lalu dari awal. Saya juga setuju dari awal sampai akhir. Saya melihat ya ekspresi. Tadinya saya pikir begini. Saya pernah ngomong bahwa. Tidak semua lagu sedih itu. Harus dibawakan dengan muka yang muram. Karena kita bisa mengatakan sesuatu lagu yang sedih. Bisa menyampaikan sesuatu yang sedih. Tapi misalnya dengan senyum yang proporsional. Dan dengan intensitas yang pas gitu. Tapi dari awal sampai akhir. Saya melihat kamu senyum gembira ceria. Sampai akhirnya saya merasa. Oh kayaknya jadi agak sedikit kurang pas. Itu satu dari saya. Yang kedua dari saya. Iya. Yang sedikit ganggu adalah. Kamu pakai legging hitam di dalem ya. Boleh tahu kenapa? Iya. Ini biar apa ya. Biar hangat. Karena kebetulan bukan alasan sebenarnya. Tapi memang kenyatanya saya sedang lagi kurang gak fit. Oh iya. Bukan alasan. Tapi kenyataan. Eh jangan gitu Bianca. Eh bukan gua. Bukan gua. Agak setuju tuh aku. Setuju. Jadi memang dia kadena ini kan dia memang agak kurang enak badan. Jadi gak bisa. Seorang bintang di atas panggung. Harus memberikan yang terbaik. Apapun alasannya. Cakep ya. Iya gua sih paham. Tidak ada alasan. Gua paham. Ini adalah bintang menuju masa depan. Betul. Dimana jutaan orang penduduk Indonesia berharap berada disini. Menjadi seorang bintang kadei. Gua tahu. Cuman kan ini kan masih dalam proses. Seorang bintang pasti tahu bagaimana harus berpenampilan. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ada. Tidak ada yang namanya. Apa ya. Eh. There is no no no. Help. No. No. Eh. Wening. Kalau memang kamu kurang sehat. Dan itu kamu pakai memang supaya lebih hangat. Mungkin kamu bisa cari yang warnanya mungkin warna kulit kali. Atau pakai jaket sekalian ya. Atau. Jangan. Tapi ya warna kulit. Atau mungkin sedikit lebih pendek. Mungkin gitu. Terus. Saya nggak tahu deh. Saya ngelihat kamu tadi excited banget. Dan kelihatan banyak sekali energinya. Sampai saya sedikit melihat kamu agak sedikit kelelahan di pertengahan mau ke belakang. Kamu merasa kelelahan tadi. Iya mbak. Ya agak kelelahan. Mungkin lain kali kalau lolos jangan terlalu. Padahal kamu karateka ya. Iya mbak. Kamu karateka? Hei. Hati-hati loh Gilang. Karateka loh ini. Nah itu dia. Kamu karateka beneran? Iya mas Gilang. Oh iya. Sabuk berapa? Sabuk apa? Sabuk. Sabuk apa? Alhamdulillah sabuk coklat sudah. Oh udah sabuk coklat loh. Masih sabuk coklat. Berarti masih di bawah gue. Lo aku sabuk apa pe? Gue sabuk emas. Nggak ada sabuk emas. Pening. Iya mbak. Kebetulan aku juga suka banget bela diri. Iya. Keberatan gak kalau misalnya aku ngeliat kamu karate sedikit aja? Iya. Seses. 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 Sijupe. Siapa? Boleh apa? Aku kesitu. Denada. Belum. Aka. Hanoman obong. Let's go ga! Senang bawa. Hei. Hei. Ibu. Ibu. Barusan. Saya dengar ada bunyi kerek bu. Iya. Hei. Hei. Ya ampun. Tapi saya suka, ini contoh wanita tangguh berarti, kalau Dena bela dirinya apa? Aku pernah karate juga sama Kewenning, cuma yang paling lama ngelakuin itu adalah taekwondo dan pencak silat. Itu yang paling lama, ya. Hati-hati kalau sama Dena mau macem-macem ya. Saya seneng dengan cewek-cewek perkasa ini. Ada disini mungkin ada batu es, batu balok, batu ape. Buat apa Bek? Loh ini cewek, biasa patahin dong. Gak gitu Pek. Bilang, bilang. Kalau perlu batu pecahin kepala Jupe. Berarti lo kepala batu maksudnya. Susah diatur. Gini, kalau mau ngeliat bagaimana aksi dari Wenning, dia sudah bawa temen-temennya. Ada lah. Ada semuanya. Temen-temennya penari. Penari? Karate. Tukang karate. Ayo silahkan masuk. Jupe, dia buat temen Pek. Maaf kabur. Ayo lo Pek. Ayo lo Pek. Kabur. Lo hati-hati lo, tadi lo ngatah-ngatahin dia lo. Silahkan. Wah. Boleh jangan sih tepuk tangan dulu. Kita sambut. Fatin. Bukan. Bukan. Bukan ya. Silahkan silahkan. Sipatunya bukan Neng. Sipatunya buka. Sepatunya buka. Iya. Dena juga sepatunya buka kalau mau ikutan. Bukan. Ini luar biasa lo. Gue tuh tipe orang, tipe laki-laki yang sangat memuja-muja wanita yang bisa membela dirinya. Masa sih Wak. Iya karena kan memang wanita tuh harus bisa membela diri zaman sekarang. Apalagi kan udah banyak begal lain-lain. Iya bener. Sebentar. Eh. Bukan mentang. Allah Akbar. Pek. Ngapain Pek. Jalan-jalan. Jalan. Kan kuda-kuda Pek. Siap ya. Keren. Oke. Maaf ya. Nih jagoan gue lo liat ya. Jupe. Biankah lo liat jagoan gue. Oke. Coba liat. Jangan-jangan coba. Maju lagi. Maju lagi sayang. Maju-maju cantik. Maaf. Oh hormat ya Pek. Maaf. Maju lagi. Maju lagi sayang. Kalau misalnya. Ketemu antara satu sama lain. Kalau misalnya kayak gini nih. Mau bareng-bareng. Hormat dulu. Itu salamnya ya. Iya. Begitu. Silahkan sayang. Cantik Cus. Ya. Oh gak munduran. Oh oke. Silahkan. Kata. Sampai jumpa. Ini gerakan apa Lang, namanya Lang? Iya, kita tanya langsung ya. Masih ada, masih ada. Masih ada gerakan lain? Coba yang di belakang. Dia melupi, awas. Wening, awas. Wening. Temennya. Awas. Woy, eh, woy, woy. Woy, woy, woy. G-R-R-N-C-H. Terima kasih. 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 Terima kasih ya. Silakan. Oke. Ibu jangan malu dulu. Ibu sekarang silat dulu. Oh iya ini boleh dong sambil silat. Sambil silat. Eh saya kalau silat juga diringin loh. Oke silakan kalau begitu. Akang. Yeah. 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 Hey. Hehehe. 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 Tuhan banget gue menemukan sesuatu. Hehehe. 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 Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke. Oke. Ini Mas Siki Purnomo katanya mau kasih komentar Mas Siki. Silakan. Silakan Siki. Oke. Ini dia. Tukang jahit songgol. Oh. Gak apa-apa. Jupi sayang. Temen keliatan pendek ya hari ini Jupi. Gak boleh. Malam. Selamat malam Mas Siki. Sedikit saja sih yang mau saya komentarin. Hehehe. Kamu. Baju ini sangat-sangat amat cantik. Dan sudah sangat-sangat indah. Dilihat secara-cara. Cuman ada yang sangat mengganggu. Kamu pakai tile yang agak kebesaran ini. Fungsinya untuk apa ya? Sama untuk mengangkatkan badan juga. Dan saya gak. Gak ada manfaatnya untuk mengangkatin juga. Karena ini kan tile tipis. Oh jadi. Membuat nutupin segala macem. Ini juga gak ngaruh gitu. Jadi kasian. Ini ide siapa yang ngasih ini tile? Saya sendiri. Kebetulan saya juga kurang pede Mas Yidki. Ini banyak bulunya tangan saya. Gak ada masalah. Sebetulnya gak apa-apa. Cewek membulu tuh seksi tau. Sekarang gini. Sekarang gini. Kamu kasih tile aja. Saya masih keliatan itu bulunya. Sebenarnya gak ngaruh. Kasian desainernya. Tidak. Itu kan menurut kamu kan. Alasan buat kamu. Alasan buat mata saya. Dan mungkin kalau pemerintah yang lihat. Dinampakin jelas juga sebetulnya itu. Gak ada perubahan. Kasian desainernya nanti yang sudah membuatkan baju. Segitu cantik. Segitu indah. Kamu rusak dengan adanya kayak begini. Ini sudah tidak sangat cocok. Tapi kalau pakai baju kayak gini. Terus ada bekas kerokan gimana Mas Yidki? Ya janganlah. Harusnya pakai foundation bisa kok. Terus udah gitu rambutnya juga. Sebetulnya rambut kamu katanya saya lihat tadi panjang ya. Gitu kan. Nah dengan mungkin. Dengan persiapan atur saya gak ngerti kayak gimana. Harusnya rambutnya ditata lagi lebih rapi. Atau kalau kepanjang. Dengan dikepan dengan segitu banyak. Nanti baru diatur sedemikian rupa. Nanti kalau pas ke belakang. Nanti kalau pas kamu nanti ke belakang. Nanti akan saya bantuin untuk merubah rambutnya. Walaupun kamu penampilan sudah selesai. Tapi paling tidak nanti kamu tampil untuk yang kedua kalinya. Kamu sudah bisa dilihat oleh pemerintah. Oh bener loh yang dibilang Mas Yidki itu seperti ini. Jadi kalau kayak gini maaf ya rambutnya sangat-sangat kurang bagus. Untuk penampilan kamu yang dengan baju yang sangat indah ini. Gak saya suka. Gak apa-apa sih. Siki. Makasih Mas Yidki. Ini makeupnya kelihatan agak sedikit pucat. Kelihatan sekali kalau si Wening ini sedang lelah. Sedang kecapean. Itu sebenarnya bisa ditutupi dengan makeup lagi gak sih Siki? Bisa dengan sangat bisa. Dengan mungkin lipsticknya akan dikasih lebih sedikit glossy. Bloss allnya dengan sedikit yang pinkis-pinkis. Mungkin Siki bisa bantu? Boleh. Nanti abis ini kalau sudah dilihat dan sudah vote. Akan saya bantu untuk make over sedikit. Jangan lebih cantik lagi ya. Mending kamu kamu dasarnya saya sudah cantik agak sedikit tomboy aja. Karena kamu ternyata pintar silat karate. Karate ya. Pantusan dia ngomongnya pelan. Dia ternyata takut Siki. Takut B. Kalau dikiniin kan saya kayak lucu. Takut. Takut B. Takut. 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 Bisa ya. Ya. Bisa ya. Tadi juga gerakannya lentur sekali ya luar biasa. Iya loh. Dan itu yang ngomong adalah hipong. Nanti kita tanya sama hipong langsung ya pemirsa ya. Coba silahkan kalau gitu. Saya mau denger langgamnya. Mungkin micnya dipegang. Oh langsung nyanyi ya langgam itu ya. Langgam itu nyanyi. Langgam itu nyanyi. Oke. Iyening tawang ono lintang wong Bagus. Aku ngintai nita kamu Marang miku ingang kosong kangmas Sun tako ke pangwartamu Janji-janji aku eleng sayu Sun tako kerasa ningati Lintang-lintang ini-ini Nimas terasun aku sundol wiati Dek semono janjimu Disakseni Mikut karut dikongong Kairing rosok terus na kasih Kairing rosok terus na kasih Kairing rosok terus na kasih Dari Tepuk tangan untuk Seruti Mbak Seruti Gila Aduh suara jamu Kamu sekarang kurus Ntar dulu Kaki-kaki mau saya cek Kalo kaki saya tetep gede Mbak Seruti Gapapa yang penting sehat ya Alhamdulillah Mbak Seruti ini melalang Bu Ana loh Bukan cuma domestik loh Suaranya aja luar biasa Betul sampe ke luar negeri segala macem Apalagi kalo Mbak Seruti nyanyi lagu Suwe ora jamu Iya Mbak kita mau denger dong Ntar Ah kenapa? Jamu ora suwe Saya karena liat jupe jadi Suwe ora jamu jamu ora suwe Nah jadi kebalik Jadi boleh kebalik doang gak lagunya Itu kan Rima Jadi seperti Pantun Suwe ora jamu lama gak ketemu Begitu ketemu ora suwe Ternyata gak lama Oh berarti suwe banget tuh ya Hahaha Jupe apa kabarmu? Api cahayu aku Kamu sehat Alhamdulillah aku sehat cahayu sekarang Sekarang sama siapa? Aku sekarang sendiri Enggak lu bohong lu Jujur dong ditanyain Jujur dong Aku sendiri Enggak lu ditanya pasangan lu siapa Lu gak boleh bohong Pasangan aku memang belum ada pasangan Nah itu tadi? Partner lah Partner Gak ada belum Nanti kita tanya jupe emang serius begitu Oh iya kan Kenapa nanya-nanya pasangan Pasanganmu pie kabare Apes Apes Hei Ape 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 Oh apes sih gue Bilangnya Jadi kebetulan si Wenning juga bisa nyanyi keroncong mbak Boleh kali nyanyi berdua ya mumpung banyak ada disini Bisa Bengawan Solo Silahkan 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 Dimana mainnya? A Di A coba Di Dimusim Hujan naik 이러복 sampai jauh Matang airmu dari Solo Terkurung gunung seribu Air mengalir sampai jauh Jatuhnya ke laut Itu perahu Riwayatnya dulu Karumpa Daga Selang Naik itu Terkurung Terkurung KDI bisa mendatangkan seruti Jadwalnya sibuk banget ini kayaknya Ini banyak Sahabat-sahabat disini terutama Mbak Ii ini Yang termasuk salah satu senior saya yang sangat saya kagumi Halo Mbak Ii Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih